Saudara mobil rombongan wakil Bupati Pangandaran terlibat kecelakaan beruntun di Kabupaten Ciamis. Akibat kecelakaan ini, 4 orang korban mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Dalam rekaman video amatir, kendaraan patwa tampak ringsek setelah bertabrakan dengan sebuah truk. Sementara kendaraan Toyota Fortuner putih yang ditumpangi wakil Bupati Pangandaran, Ujang Ndin, Irawan, beserta Ajudan Selamat dari Maut. Hanya bagian depan kendaraan yang mengalami ringsek. Warga di lokasi membantu mengevakuasi anggota patwa Polres Pangandaran yang menjadi korban dalam kecelakaan. Kebab kecelakaan ini, 2 orang korban bernama Briptu Ari Apriyadi, sopir patwa dan Rudy, pendamping patwa Polres Pangandaran sempat terjepit di bagian kaki. Tidak hanya itu, pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan korban kecelakaan lalu lintas berhasil dievakuasi dan dibawa ke RSOP Ciamis. Polres Ciamis mengatakan kecelakaan beruntun yang melibatkan kendaraan wakil Bupati Pangandaran masih dalam perlidikan. Saat ini, satu lantas Polres Ciamis fokus penanganan utama evakuasi korban dan melancarkan arus lalu lintas. Fokus utama kami di awal adalah evakuasi korban dulu, sementara terdata korban ada 4 orang yang sudah dibawa ke rumah sakit. Fokus kami kedua, untuk kepentingan umum kami lancarkan dulu arusnya. Sementara terdata, ada salah satu kendaraan patwa, patwa dari Pangandaran. Tadi kami data dulu, itu kendaraan patwa mana dan yang dikawal. Kondisi dari wakil Bupati sendiri katanya itu di apa namanya? Puan waktu, kami belum mengetahui bagaimana kondisi medis.